Halo, saya Wiranto. Saya siap menerima tantangan dari Borneo FC untuk mengingat masa lalu saya. Wiranto, apakah kamu siap untuk menerima tantangan dari Borneo FC mengingat masa lalu kamu? Siap. Siap? Siap. Oke, saya akan tunjukkan foto pertama ya. Siap. Begini. Mega. Itu pertandingan penutup putaran kedua Borneo FC U20 musim 2019 saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Kanteng Luayan Diktang Bali. Berapa skor akhir pertandingan di sebuah? Skor akhir waktu Alipko Akademi U20 lawan PSM kosong-kosong. Betul, betul. Skor akhirnya kosong-kosong, Borneo FC kosong, PSM Makassar kosong. Yang kedua ya, nah kamu lihat ini. Nah itu adalah foto kamu saat bermain melawan tim apa? Mau pakai bantuan klu atau enggak? Sudah. Nah, itu pertandingan lawan apa? Ini pertandingan pertama lawan Kalten Putra. Saya menggantikan Iksan. Wiss, betul. Pertanyaan kedua, langsung dijawab betul tanpa pakai klu. Tahuannya Kalten Putra di pertandingan perdana putaran kedua Liga 1 U20 2019. Saat itu kita kalah dengan skor 0-1. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Coba lihat foto starting ini. Nah, ini adalah starting 11 Borneo FC U19 musim kompetisi 2018. Saat menghadapi tim apa? Ini waktu 2018. Mau pakai klu atau tidak? Kalau tidak, ya langsung ya. Waktu 2018 itu pertandingan melawan Barito Putra. Menggantikan 3-4. Yakit? Yakit. Jawabannya? Betul sekali. Ini adalah pertandingan terakhir. Pesut muda di kompetisi Liga 1 U19 musim 2018 bermain di Stadion Mendipta Giyanyar Bali menghadapi Barito Putra. Saat itu kita kalah dan harus merelakan posisi ketiga. Mantap sekali. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Sekarang lihat lagi ini starting 11. Foto starting 11 ini saat menghadapi tim apa? Kalau tidak tahu, minta keluh aja. Masih ada tiga kesempatan di foto waktu 2018. Liga 1 U19 musim 2018 main di Demang Leman Putra Putra. Itu pas lawan Sriwijaya FC, kita unggul Liga 2. Betul dong. Luar biasa. Dirang tutul lagi. Saat itu memang pertandingan terakhir kita menang lawan Sriwijaya FC dan memastikan satu tempat di babak semifinal Liga 1 U19 musim 2018. Pertandingannya digelar di Banjarmasin. Top di Ranto ya, masih ingat semuanya. Pertandingan, ini. Lihat dulu fotonya. Lihat dulu betul-betul. Nah, pertanyaannya. Ini adalah saat kamu mendatangani kontrak bersama Borneo FC untuk kompetisi Liga 1 U19 musim 2019. Di samping kanan foto ini ada manajer Borneo FC U19 saat itu. Sebutkan siapa nama manajer tersebut. Sebelah kiri saya ada... Yang manajer aja. Yang di sebelah ini, pakai baju kotak-kotak ini. Nah, itu kan manajernya. Siapa nama manajer tersebut? Manajer waktu itu... Bang Leo... Bang Leo... Nama panjangnya nggak tahu. Nama panjang kan? Tapi namanya? Ya, betul. Namanya adalah Pak Leo Priamberto. Dia adalah manajer Borneo FC U19 musim 2019. Lu masih ingat loh ya. Nah, ini dia. Ini agak susah nih. Lihat foto ini. Lihat dulu betul-betul pegang aja. Ada dua orang pelatih yang berfoto saat kamu saat itu. Sebutkan siapa aja foto yang ditutup kucuk mukanya. Itu... Ini foto Coach Karis sama Coach Karis. Wee, betul. Betul kok yang masih ingat. Ini betul sekali. Ini foto Coach Karis sama Coach Karis. Sebelum kita terbang ini ke Manjulang, kok nggak salah. Malang ya? Wih, lebih ambil dia. Iya, pasti ini ambil dia dong. Nah, ini lanjut. Lihat dulu fotonya. Lihat. Waduh. Kucuk musim kok ya. Foto ini diambil sebelum match menghadapi Persipura Jaipura di Banjarmasin. Sebutkan siapa aja pemain yang ikut berfoto sama kamu saat itu. Turutkan aja ya. Dari ujung. Dari... Ya, siapa aja. Terserah. Nomor 10. Pulul. Nah, terus. Ini nomor 13. Isan. Ya. Nomor 9. Irsam. Betul. Nomor 8 ini. Tau kok, Basri. Lupa kan, kau. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Kok kurang teliti tuh lihat fotonya itu? Tengok, betul-betul. Itu ada bocoran sebenarnya di modul tersebut itu. Sebelahnya deh. Sebelahnya Ramli. Kok nggak tahu yang itu siapa? Rizal. Rizal. Betul sekali. Itu fotonya Rizal. Soalnya ada jrc-nya di atas itu. Itu Rizal. Tempat, kalian masih ingat ya semua ya. Yang terakhir ini yang paling susah. Lihat fotonya. Yang terakhir, yang terbelah. Sebutkan siapa saja pemain yang tampil sejak menit awal bersama kamu saat itu. Mulai dari kiri atas. Jurut. Kiri atas. Kapten Nur Diansa. Siapa lagi? Sebelah ini. Siapa? Al-Jubri Daud. Terus, siper. Jubri Kraid. Jubri Lung. Al-Tar. Kampingnya lagi. Kamping Jul itu siapa ya? Jatuh dulu, betul-betul. Di-film aja ya kalau ada. Benar tadi udah Nur, Cukri, Zul. Di sampingnya Zul. Kalau nggak tahu, lepas aja. Iya. Kepas. Pas. Sampingnya? Al-Tar. Sampingnya lagi? Dijal. Ada di bawah? Lulah. Oke. Limpuan area. Yang siperan. Deniksan. Betul sekali. Sebenarnya yang di sampingnya si Jubri. Zul, Nadi itu adalah kanu. Gitu kan. Luka membaikkan. Jadi, dari delapan pertanyaan ini, ternyata kamu masih ingat semua memori tentang masa lalu kamu di junior. Dari tahun 2018. Kamu jangan terharu. Itu memorimu ternyata masih sangat bagus. Saya sempat mengatakan memori. Iya. Karena kamu sangat susah kali untuk mengingat tenang-tenang. Ternyata kamu mampu mengingat semuanya. Saya ucapin. Ucap sekali. Terima kasih. Kepuliran saya sudah diingat datang. Salam-salam dulu. Buat siapa? Ada yang mau ucapin gak? Buat siapa gitu. Siapa boleh. Siapa apa gitu pesan-pesannya. Gak ada? Gak ada? Gak ada. Terima kasih. Saya sudah menyelesaikan tantangan dari Bon FC. Tunggu komain-komain selanjutnya. MAK NYALAH! Terima kasih.